Pemirsa Basuki Cahaya Purnama kembali mengutarakan ungkapan kontroversial. Ahok mengatakan memilih gubernur berdasarkan angkama berarti melawan konstitusi negara ke satu Republik Indonesia. Berbicara di depan para pegawai balikota pada saat serah terima jabatan gubernur. Ahok mengatakan bahwanya di jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap punya hak pilih dalam pilihan DKI pada besok di hari Rabu. Namun ia meminta pegawai jangan memilih calon gubernur hanya karena ingin jabatan. Karena kenaikan pangkat sudah diatur sangat ketat di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan di akhir pidatonya Ahok meminta para pemilih tidak mencoblos calon gubernur hanya karena agama. Pasalah memilih calon gubernur kanan agama bertentangan dengan konstitusi negara. Pemilihan Pemprov DKI Jakarta Mau yang mana, terserah Bapak Ibu. Yang penting jangan gara-gara pirkada masa depan Jakarta dikorbankan. Itu yang penting saja. Kita semua punya nurani. Bapak Ibu tahu persis mau pilih siapa. Bapak Ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Tapi kalau kalian berdasarkan agama, itu juga saya tak mau lakukan. Kita bisa bersama negara-negara itu sedisikan. Tapi saya sampai katakan bahwa kalian melawan konstitusi di negara kesatuan politik Indonesia. Kalau milih orang berdasarkan agama. Jadi harus mencoba. Terima kasih. Terima kasih.